8 warga Kabupaten Bandung kembali menjadi korban miras oplosan, bahkan 4 diantaranya meninggal dunia. Warga pangalengan tersebut mengaku menegak miras hasil oplosan alkohol 70% dengan air mineral. Hingga saat ini masih ada 2 korban miras oplosan yang dirawat di Puskesmas. Senin pagi, 2 warga asal citera pangalengan Kabupaten Bandung masih dirawat di UPTD Puskesmas. Keduanya dirawat setelah menenggak miras oplosan. Menurut seorang korban, Adi, dirinya minum miras hasil racikan sendiri, yaitu alkohol 70% dengan air mineral. Adi mengaku meminum miras bersama 3 rekannya, yang satu diantaranya meninggal dunia di puncak Arta Pela pada Sabtu malam. Setelah meminum miras oplosan, Adi merasakan panas di bagian tenggorokan dan perutnya serta lemas. Beruntung dirinya berhasil selamat setelah dibawa ke Puskesmas oleh warga hari minggu kemarin. Diduga korban akibat miras oplosan di pangalengan berjumlah 8 orang, 4 diantaranya meninggal dunia. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Puskesmas dan kepolisian terkait peristiwa ini. Rezitya Prasaja, Bandung.